Sang Patriak Teslon yang telah berhasil sampai ke kastilnya, ia langsung melompat turun dari kudanya. Sedangkan Sang Kesatria yang melihat kedatangan Sang Patriak Teslon, ia tentu merasa kebingungan dengan kehadiran Sang Patriak Teslon. Karena seharusnya Sang Patriak masih berada di medan pertempuran, tapi kemudian dengan panik Sang Patriak Teslon berkata kepada Sang Kesatria penjaga gerbang tersebut, Buka gerbangnya, Tuanmu telah kembali. Tapi Sang Kesatria penjaga gerbang yang lain, ia melihat sesuatu dari arah kejauhan, dan sambil menuju ke arah depan, ia kemudian berkata, Lihat, ada yang datang, dan hal tersebut sontak membuat Sang Patriak Teslon sangat terkejut, dan tak lama kemudian, terlihat bahwa yang dimaksud oleh Sang Kesatria penjaga gerbang tersebut, Adalah kedatangan dari para pasukan Cavaleri Crossbow yang dipimpin langsung oleh Logan untuk mengejar Sang Patriak Teslon. Sedangkan Sang Patriak Teslon yang tidak menduga kedatangan Logan dan pasukannya, ia tentu sangat terkejut. Serta di dalam hatinya ia kemudian berkata, Sialan, mereka berhasil mengejarku. Sedangkan Logan yang telah berhasil mengejar Sang Patriak Teslon, ia kemudian turun dari kudanya dan berkata, Fiskon keparat, cepat sekali kau melarikan diri, dan setelah Logan turun dari kudanya, ia kemudian berdiri di depan kastil Teslon, dan dengan lantang Logan pun berteriak dan berkata, Teslon sudah kalah, buka gerbangnya dan sambut pemenang yang sebenarnya, dan kemudian terlihat para Kesatria Teslon yang menjaga gerbang. Mereka sedang bersiap untuk menembakkan panah kepada Logan dan pasukannya, serta terlihat mereka sedang kebingungan setelah mendengar perkataan Logan tersebut, di mana mereka kemudian berkata, apakah kita sudah kalah? Apakah itu alasannya kenapa Fiskon kembali dengan terburu-buru? Sedangkan Sang Pemimpin Kesatria Teslon yang mendengar perkataan mereka tersebut, ia tentu sangat marah kepada mereka, serta ia kemudian berteriak dan berkata, apakah kalian ketakutan setelah mendengar perkataan dari musuh? Sedangkan Sang Kesatria yang terkejut mendengar perkataan pemimpin mereka, dengan segera ia kemudian berkata, tidak pak. Serta kemudian Sang Pemimpin Kesatria Teslon pun kembali berkata kepada mereka, hanya ada 300 musuh yang tersisa, mereka tidak akan bisa mengalahkan kita melalui pengepungan, tapi setelah Sang Pemimpin mengatakan hal tersebut, terlihat Logan yang mulai bersiap untuk melakukan sesuatu, di mana ia kemudian mulai mengeluarkan aura force-nya ke seluruh tubuhnya, sedangkan Sang Kesatria Teslon yang melihat hal tersebut, ia kemudian berkata, apa yang orang itu sedang lakukan, tapi kemudian Logan mulai mengambil ancang-ancang, dan dengan seketika, Logan langsung menghilang dari pandangan semua orang, dan hal tersebut tentu membuat Sang Kesatria Teslon sangat terkejut, serta di dalam hatinya ia pun berkata, ia menghilang hanya dalam satu detik, jangan bilang, dan setelah memikirkan hal tersebut, ia segera melirik ke arah atas, dan ia sungguh sangat terkejut, karena ternyata Logan dengan cepat telah melompat ke atas dinding kastil, dan Sang Kesatria Teslon yang melihat hal tersebut, dengan keras ia kemudian berteriak kepada para Kesatria yang lain, dia ada di sana, tapi setelah Sang Kesatria Teslon mengatakan hal tersebut, terlihat Sang Pemimpin Pasukan Teslon yang telah ditodong menggunakan pedang di lehernya oleh Logan, serta kemudian Logan pun berkata kepada Sang Pemimpin Pasukan, buka gerbangnya, kecuali kalian semua mau mati, dan sementara Logan berurusan dengan para Kesatria Teslon, di dalam kediaman keluarga Teslon, terlihat Sang Patriak Teslon yang sedang mencoba untuk mengemasi barang-barang berharganya, dan sambil memasukkan beberapa barang berharganya ke dalam sebuah tas dengan panik, di dalam hatinya ia berkata, setidaknya aku harus membawa beberapa koin emas, tapi di saat ia sedang mencoba untuk mengemasi barang-barang berharganya, tiba-tiba saja Sang Patriak Teslon dikejutkan oleh suara Logan yang berkata, akhirnya kau ku tangkap, dan hal tersebut sontak membuat Sang Patriak sangat terkejut, dan dengan panik ia kemudian berbalik dan berkata, bagaimana kau bisa masuk ke dalam sini, dan Logan yang mendengar hal tersebut, ia kemudian berkata kepada Sang Patriak Teslon, pelayanmu yang memberitahuku, bahkan sebelum aku bisa menghunus pedangku, dan hal itu menjelaskan tentang reputasimu sebagai seorang penguasa wilayah ini, sedangkan Sang Patriak Teslon yang mendengar penjelasan Logan tersebut, ia kemudian melirik ke arah pelayannya yang ada di belakang Logan, sedangkan Sang Pelayan yang menyadari hal tersebut, ia tidak mengatakan apapun dan pergi meninggalkan Sang Patriak Teslon begitu saja, dan Sang Patriak Teslon yang sangat marah melihat hal tersebut, di dalam hatinya ia berkata, berani-beraninya mereka mengkhianatiku, tapi kemudian ia kembali dikejutkan oleh Logan yang tiba-tiba mulai mendekat ke arahnya, dan dengan panik Patriak Teslon kemudian berkata, Tunggu, aku menyerah, aku akan mengganti rugi perbaikan apapun, dan membagi hasil berdasarkan perjanjian perang antar wilayah, tolong ampuni nyawaku dan nyawa keluargaku. Sedangkan Logan yang mendengar permohonan Sang Patriak Teslon tersebut, sambil tersenyum sinis Logan kemudian berkata, Apakah kau bilang berdasarkan perjanjian perang? Dan dengan ekspresi kesal Logan kembali berkata, Kau tiba-tiba menyatakan peperangan dan datang menyerbu hanya dalam beberapa hari, dan sekarang kau membicarakan perjanjian? Haman Teslon, apakah kau tidak tahu malu? Dan perkataan Logan tersebut sontak membuat Sang Patriak Teslon terkejut dan ketakutan, dan dengan panik ia kemudian berkata kepada Logan, Kau harus menjaga kehormatan seorang bangsawan. Nyawa para tahanan yang ditangkap dari perang antar wilayah dijamin oleh perjanjiannya, dan Logan yang mendengar perkataan Sang Patriak Teslon tersebut, ia kemudian kembali berkata, Kehormatan bangsawan, Baiklah, aku akan menghargai kehormatan dan tradisi keluargaku, keluarga Meklen, jadi aku akan menjamin nyawamu, dan memberikanmu waktu serta izin untuk membawa harta dalam jumlah tertentu dan pergi. Dan Sang Patriak Teslon yang mendengar perkataan Logan tersebut, ia tentu merasa lega, serta kemudian ia juga berterima kasih kepada Logan, tapi kemudian Logan kembali berkata, Jika aku itu adalah ayahku, maka aku akan mengatakan hal itu, karena dia adalah orang yang terhormat, sampai-sampai dia akan menerima pernyataan menyerah tanpa syarat apapun, dan Logan mengatakan hal tersebut sambil mencoba untuk menghunuskan pedangnya. Sedangkan Sang Patriak Teslon yang melihat hal tersebut, ia sontak langsung berteriak karena panik, tapi kemudian perhatian Logan teralihkan oleh sesuatu, di mana ia kemudian melihat sebuah pisau kecil yang ada di dalam kotak perhiasan Sang Patriak Teslon, dan sambil mengambil pisau tersebut, Logan kemudian berkata, Sungguh pisau yang indah, sedangkan Sang Patriak Teslon yang melihat Logan mengambil pisau tersebut, ia kemudian berkata kepada Logan, Ambil saja, pengrajin terbaik di kekaisaran lah yang membuatnya. Tapi sambil menghunuskan pisau tersebut, Logan kemudian berkata, Tidak, terima kasih, lebih baik kau membawanya bersamamu, dan kemudian Logan memberikan pisau tersebut kepada Sang Patriak Teslon, dan hal tersebut tentu membuat Sang Patriak Teslon kebingungan, dan setelah memberikan pisau tersebut, Logan kemudian tersenyum kepada Sang Patriak Teslon, dan tiba-tiba saja, Logan langsung mendorong pisau yang baru saja ia berikan kepada Sang Patriak Teslon, di mana dengan seketika pisau tersebut langsung menusuk dada Sang Patriak, dan hal tersebut sontak membuat Sang Patriak Teslon berteriak kesakitan, dan sambil menahan rasa sakitnya, Sang Patriak kemudian berkata kepada Logan, Bukankah kau bilang kau akan mengampuni nyawaku? Sedangkan Logan yang mendengar hal tersebut, ia kemudian berkata, Aku bilang jika aku itu adalah ayahku, maka aku akan mengampuni nyawamu, serta di dalam hatinya, Logan juga berkata, Maaf, tapi aku tidak. Dan sambil terbatuk-batuk, Sang Patriak Teslon kembali berkata, Kehormatan, dari seorang bangsawan, sedangkan Logan yang mendengar hal tersebut, ia kemudian berkata, Kehormatan seorang bangsawan, Apa kau tahu berapa banyak orang yang mati karena ketamakanmu, dan dengan sorot matanya yang tajam, Logan kembali berkata, Habisi nyawamu yang menjijikan itu di sini, sedangkan Sang Patriak Teslon yang mulai kehabisan darah, ia mulai terbatuk-batuk dan memuntahkan darah, dan dengan seketika ia pun langsung terjatuh dan tewas, sedangkan Logan yang menyaksikan hal tersebut, ia kemudian berkata, Syukurlah kau mati dengan mudah, serta kemudian Logan mulai mengangkat tangan kanannya, dan mengepalkan tangannya, dan dengan bangga ia kemudian berkata, Akhirnya, kami melewati krisisnya, dan Logan kemudian mulai berdiri dan berkata, Aku harus menyelesaikan semuanya, di mana kemudian terlihat Logan yang mulai bersiap-siap untuk berteriak. Dan setelah Logan menarik nafas panjang, ia kemudian berteriak dan berkata, Fiskon Haman Teslon, dia membunuh dirinya sendiri, dan teriakan Logan tersebut langsung menggema hingga ke seluruh kastil Teslon, dan setelah Logan meneriakan hal tersebut, di dalam hatinya ia berkata, Harusnya itu sudah cukup, tapi tiba-tiba saja, Kai Solon masuk ke dalam ruangan dan memanggilnya, sedangkan Logan yang melihat kedatangan Kai Solon tersebut, ia kemudian bertanya kepada Kai Solon, Ada apa? Dan kemudian Kai Solon pun berkata kepada Logan, Saya rasa Anda harus melihat penjara bawah tanah yang ada di kastil ini, dan perkataan Kai Solon tersebut tentu membuat Logan merasa penasaran dan kebingungan, di mana akhirnya mereka berdua pergi untuk melihat penjara bawah tanah, dan beberapa hari kemudian, setelah Logan berhasil menaklukkan kediaman Teslon, terlihat sang Patriarch MacLan dan Logan yang sedang berbicara di atas kastil, di mana di sana sang Patriarch berkata kepada Logan, Aku langsung datang ke kastil Teslon begitu aku pulih, tapi apa katamu tadi? Haman membunuh dirinya sendiri. Sedangkan Logan yang mendengar hal tersebut, ia kemudian berkata, Benar, dia pasti merasa sangat putus asa, sedangkan sang Patriarch yang merasa ragu dengan perkataan Logan tersebut, ia kemudian berkata kepada Logan, Apakah kau yang membunuhnya? Dan perkataan sang Patriarch tersebut sontak membuat Logan sangat terkejut, dan karena sang Patriarch terus mendesak Logan, Logan akhirnya berkata kepada sang Patriarch, Benar, aku sengaja membunuhnya, kita harus mengambil kembali wilayah Teslon, aku tidak mau menyisakan keturunan mereka yang akan menjadi masalah di masa depan. Sedangkan sang Patriarch yang mendengar perkataan Logan tersebut, ia hanya terdiam tanpa berkata apapun, tapi sesaat kemudian, sang Patriarch pun menghela nafas dan berkata, Baiklah, sekarang kau sudah dewasa, pasti kau memiliki suatu alasan tertentu. Sedangkan Logan yang mendengar perkataan sang Patriarch tersebut, di dalam hatinya ia berkata, Apakah ayah sudah berubah? Tapi kemudian sang Patriarch kembali berkata, Logan, tidak peduli apa yang orang lain bilang, kau memiliki peran terpenting dalam pertempuran ini, dan dengan lirih sang Patriarch pun berkata, Terima kasih. Sedangkan Logan yang mendengar ayahnya berterima kasih kepadanya, ia hanya tersenyum tanpa berkata apapun, sedangkan sang Patriarch yang merasa malu karena mereka tidak terbiasa berbicara seperti itu, ia kembali berkata kepada Logan, Ngomong-ngomong, aku akan memilihmu sebagai pewaris resmi dari keluarga McClane, sedangkan Logan yang terkejut dengan perkataan ayahnya tersebut, ia kemudian berkata, Ayah, sedangkan sang Patriarch yang mendengar hal tersebut, ia hanya mengangguk dan yakin dengan keputusannya, tapi kemudian Logan mulai menundukkan kepalanya, dan dengan lantang Logan pun berkata kepada sang Patriarch, Maafkan aku, tapi aku harus menolaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!